Oke bentar lagi Nahida bakalan rerun, mending kita siap-siap dulu bahan-bahan material buat sih Nahida biar Nahidenya bisa langsung kita pake nantinya ya, dan langsung jadi GG Oke jadi langsung aja kita bahas Oke halo teman-teman, semuanya kembali aku di video ini aku pengen ngebahas apa-apa yang harus kita perlu siapkan sebelum Nahida ini datang ya ini bagi kalian yang bakalan gak cah si Nahida, cocoklah video ini Aku bakal membahas material asensinya, buku talentnya di apa, material weekly bossnya di apa dan aku bakal membahas artefaknya yang harus kalian cari itu apa ya Oke yang pertama kali yang pengen aku membahas itu adalah material asensinya si Nahida Untuk material asensinya si Nahida kalian bisa cari Nah oke untuk beri materi-material dari dunia Nah yaitu special itemnya itu, itu adalah namanya kalpalkal lotus Ini dapetnya dari tebing-tebing gitu ya guys ya Dan ini adalah beberapa tempat yang bisa kalian cari untuk si kalpalkal lotus ini Dan biasanya kalpalkal lotus itu terletak di tebing-tebing gitu Sebenernya enaknya ngambil kalpalkal lotus itu yang di tebing-tebing itu sebenernya pake Nahida Tapi karena Nahidanya ini belum kita dapet nih ya Kalian pengen gak ngambil dulu, miapin material-material dulu ya Kalian harus nyari itu secara manual dan harus kalian manjat-manjat aja gitu ya Gak susah-susah banget kok, tapi ya Daripada ntar dapetlah idenya ke stack levelnya gitu ya Kalian harus nunggu 2 hari lagi gitu 2 hari ke depan baru respawn lagi itemnya Ini kalian cari aja dari sekarang daripada kalian nunggu-nunggu ya Ini beberapa tempatnya, nanti kalian bisa screenshot saja Misalnya ini adalah fungal spore dan ini dapetnya dari fungus ya Dan fungusnya itu kalian gak boleh ngebunuh pake pyro atau elektro Pokoknya gak boleh ngehit pake pyro dan elektro lebih tepatnya gitu Satupun gak boleh gitu Ini kalian harus ngebunuhnya tuh pake cryo, hydro, geo, pokoknya selain elektro sama pyro Buat biar gak jadi inaktif nanti Ya karena harus kita dapetin itu secara aktif gitu Itu carinya gampang sih Kalian tinggal pergi aja ke buku ini Adventure Guide Dan kalian pergi ke bagian investigasi Kalian pilih normal Dan kalian tinggal scroll ke bawah Dan kalian tinggal ini aja pilih aja fungus Kalian ngikutin Ingat sekali lagi Jangan pake elektro to pyro ngehitnya itu Dan untuk material worldbloss itu ada di dendrohypothesis Kalian untuk membunuh dendrohypothesis itu Kalian membutuhkan bawa elektro sama dendro Di dalam partikelnya Agar bisa dendrohypothesisnya bisa kalian bunuh ya Nah itu tips dari aku untuk kalian mau ngefarming worldblossnya si Nahida ini ya Nah untuk gemstone ini ya Itu kalian cari yang dendro Yang warna ijo pekat ya Bukan yang ijo muda Nah ini kalau misalnya kalian pengen asensi level 90 Kalian membutuhkan 2 juta mora Kalian membutuhkan 168 kapal kalotus Dan kalian membutuhkan 419 hero sweep Dan kalau untuk batuk gemstone itu Kalian bintang 2 nya Kalian membutuhkan 1 Yang bintang 3 nya kalian membutuhkan 9 Dan bintang 4 nya itu kalian membutuhkan 9 Dan bintang 5 nya kalian membutuhkan 6 Kalian misalnya kalian pengen asensi level sampai level 60 Untuk fungal sports nya kalian butuh 18 Untuk dari luminescence spawn Bintang 2 nya itu kalian butuh 30 Yang luminescence spawn Terus yang bintang 3 nya kalian butuh 36 yang kristalensis dust Dan untuk dari material world boss itu Kalian butuh sebanyak 46 ya Buku talentnya itu Si Nahida memakai buku talent dari Sumeru Yang bernama Philosophies of Ingunity Karena si Nahida ini cuma perlu 2 talent aja Yang perlu kalian ikin ya Yaitu mental skill sama mental burst Itu kalian gak terlalu butuh-butuh banget Buku talentnya harus kalian siapin banyak gitu loh Apa yang penting kita mental skill Lebih tepatnya gitu ya Burst itu penting juga Tapi bisa di nanti-nanti lah gitu ya Pertanyaan itu fokus kalian fokusin mental skill terlebih dahulu Dan kalau misalnya kalian pengen naikin Si talentnya ini ke talent level 6 terlebih dahulu Kalian membutuhkan buku bintang 2 Yang Titis Chains of Ingunity Itu sebanyak 6 Dan kalian membutuhkan 42 guide to Ingunity Sebanyak 42 untuk talent level 6 Kalau untuk 2 talent mental skill sama mental burst nya Kalau misalnya kalian pengen di crown Itu kalian butuh sampai 76 buku Itu Filosofis of Ingunity Ya yang bintang 4 Yang pastinya untuk material dari monster nya Itu adalah kristalensis da sini Dari fungungus lagi Dan material weekly boss nya itu dari si wonder Yang bernama puppet strings Dan kalau misalkan pengen crown Yaitu kalian butuh 12 biji Kalau misalkan pengen crown 2 talent Talent tersesan terbersih akan butuh 12 biji Dari puppet strings nya ini Selanjutnya untuk ke artefaknya si Nahida Untuk artefak Nahida itu adalah 4 set di foot of memories yang paling bagus ya 4 set di foot of memories ini cukup lumayan susah sih Buat nyarinya Karena kita butuh Sebenernya ada beberapa build buat Nahida ini ya Kalau untuk main start artifact nya itu Kalau di eon nya itu wajib mental mystery yang pastinya Di goblet nya itu Kalian bisa kasih mental mystery atau dendro damage bonus Di sekatnya ini Itu juga ada 2 tipe juga bisa kasih Antara mental mystery atau critical rate Atau critical damage yang tertiga itu Ada bermacam-macam yang bisa kalian pakai Buat si Nahida ini ya Jadi itu adalah full EM 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 Dan kalian bisa pakai juga pakai EM Dendro EM Atau kalian juga bisa pakai EM EM Credit damage Atau kalian juga bisa pakai EM Dendro Credit atau credit damage Tapi kalau aku paling saranin itu adalah EM Dendro EM Ya karena critical rate Nahida ini Dapat dari pasifnya si Nahida nantinya Kalau misalkan pengen liatin start-start nya Minimal start nya harus kalian cari Segala macamnya senjatanya gitu ya Karena beberapa senjata juga Tidak misalkan pakai widget itu juga bisa berbeda Start yang harus kalian pakai untuk sini Nahida ini main start-start nya Artifaknya nanti gitu Yang bisa langsung aja nonton video guide Nahida aku ini linknya ada di deskripsi video ini Ya kalau nanti akan ada di rekomendasi di sini nanti Dan kalau untuk setnya itu ya Seingat sekali lagi itu adalah 4 set di board of memories Ya kalau misalkan pengen tahu cari ada dari mana Cari itu di domain dekat casemnya disini ya Ini di dekat sini domainnya di daerah Sumeru Ya arah masuk Sumeru ini Cari domain ini bareng sama Gilded Dreams Nah untuk senjata ini beberapa rekomendasi aku Untuk F2P itu Wondering Event Star Ini dapatnya dari gacha banners weaponnya Si Nahida pasti ada nanti ini di retap Wondering Event Star Atau kalau misalnya kalian gak punya ini Kalian boleh pakein The Widget The Widget itu adalah paling the best weapon opsi Buat Nahida Kalau misalnya kalian gak punya Wondering Event Star ini Yang paling pertama itu adalah Wondering Event Star Aku salinin banget pake ini Kalau misalnya kalian gak punya widget Bagaimana kalian bisa pakein sacrificial fragment So ya sampai disini dulu video untuk guide Buat kalian prepare si Nahida ini Harap video ini bisa membantu kalian Buat kalian yang pengen top up Buat gacha Nahida Masih kurang premium aja Kalian bisa langsung aja top up di toko Wendik Top up-top up murah aman dan legal Yang pastinya top up-top up murah aman dan legal Yang pastinya top up-nya via website Via UID Kalian tinggal masukkan UID-nya kalian Kalian bayar Bom genesis crystal lab Otomatis bakal masuk ke akunnya kalian Harganya murah sekali Dan ini pastinya legal dari Unipin ya So kalau misalnya kalian tertarik Kalian bisa aja langsung pergi ke website-nya www.tokowendik.com Kalau misalkan pengen dilatasi testimoni dulu Kalian bisa pergi aja ke Instagram-nya e-tokowendik ya Terima kasih buat toko Wendik Yang udah gak sponsoring channel ini Sampai disini dulu video ini Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share video ke teman-teman kalian Komentar kalau misalnya Kalian masih memiliki pertanyaan Sampai jumpa di video selanjutnya Kalian bisa pergi ke teman-teman ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sub indo by broth3rmax